Sahabat-sahabat, perawat, pembina yang sudah jadi guru al-hikmah Sekarang anda sekarang keluar dari al-hikmah Tapi masih pakai cara-cara al-hikmah Anda munafik menjadi orang-orang munafik Anda munafik menjadi orang-orang munafik Ada juga ikhwan kami yang sudah jadi guru al-hikmah Di 979 keluar buka perguruan sendiri Alasan begini-begini tapi yang digoreskan Yang dijazahkan juga ilmu ini Mereka adalah orang-orang munafik Al-munafikun salasun Salah satu ciri orang munafik itu yang ada tiga tadi Adalah dipercaya dia berhianan Perguruan seni bela diri sufi Al-hikmah 9779 Indonesia dan antarabangsa Like dan subscribe channel ini Terima kasih Sahabat pemirsa juga faham kenapa al-hikmah itu disebut al-hikmah 9779 Lalu kenapa ada al-hikmah 3113 3113 itu amalan Kalau 9779 itu kode perguruan Kode Jadi karena takzim kami kepada guru Kami tidak ingin menjadi ikhwan murid yang durhaka kepada guru Kami tidak mau menjadi kacang lupa kulit Jadi kami ingat bahwa ilmu ini bernama al-hikmah Jadi kami tidak mau menyembunyikan ilmu ini dengan yang lain Kalau al-hikmah yang namanya al-hikmah Karena kita dapat ijazah ilmunya al-hikmah Menambah, melengkapi boleh Mengurangi tidak boleh Ini prinsip dalam ilmu tarikoh Contoh Ilmu tarekat naqsabandiyah Dibawa oleh Syekh Baha'udin naqsabandi Kemudian pada perkembangan berikutnya Dikembangkan lagi Contoh Digabungkan menjadi kodiria wa naqsabandiyah Misalnya Syekh Abdul Karim al-Bantani Namanya kodiria wa naqsabandiyah Take you in Sampai kemudian ke Aba'an Om Surelaya Take you in Awalnya dari kodiria Naqsabandiyah Jadi boleh dalam pengembangan Naqsabandiyah kemudian berkembang lagi Menjadi naqsabandiyah nazimiyah Dikembangkan oleh Syekh Muhammad Nazim Adil Al-Haqqani Guru kita, murusyid kita Jadi Syekh Muhammad Nazim Adil Al-Haqqani Dikenal bahwa tarikatnya adalah Tarikat naqsabandiyah al-Haqqani Atau nazimiyah Cikal bakalnya Naqsabandiyah Jadi naqsabandiyah nazimiyah Atau naqsabandiyah al-Haqqani Nah sama seperti ini Al-Hikmah 9779 Ini kode Karena gurunya Lahir tanggal 9 bulan 7 tahun 79 Karena nazimiyah Karena gurunya Syekh Muhammad Nazim Adil Al-Haqqani Kebanyakan orang Ilmunya al-Haqqani dipakai Nama perguruanya dihilangkan Nama ilmunya dihilangkan Katanya keluar daripada al-hikmah Tetapi yang dilakukan adalah Cara-cara al-hikmah Ini orang-orang yang lupa Kacang lupa kulit tadi Dan ini menanyakan orang Ilmunya al-haqqani dipakai Nama perguruanya dihilangkan Nama ilmunya dihilangkan Katanya keluar daripada al-hikmah Tetapi yang dilakukan adalah Cara-cara al-hikmah Ini orang-orang yang lupa Kacang lupa kulit tadi Dan ini mudah-mudah mendengar Sahabat-sahabat Iwan-iwan al-hikmah Yang keluar daripada al-hikmah Supaya sadar Ingatlah jasa-jasa guru kita Bukan main mereka Untuk mendapatkan ilmu ini Dengan susah payah 36 tahun guru kita belajar Baru dapat amalan 3 tahun Abah Toha mengabdi kepada Abah Toha mengabdi kepada Haji Odo 3 tahun baru dapat amalan Abah Saki belajar kepada Abah Toha 36 tahun baru dapat amalan Sedangkan Iwan datang Membayar mahar Mahar pengganti transportasi Mahar perjuangan kontribusi Partisipasi Ataupun donasi Sudah bisa dapatkan ilmunya Nah kalau dulu guru-guru kita mengabdi dulu Ta'zim dulu kepada guru-gurunya Baru mendapatkan amalan Jadi kami berharap kepada yang jadi Menjadi pembina di al-hikmah 977 Tetap menjadi amanah Tetap amanah menjalankan Tugas dakwah ini Karena kita tidak ada persaingan Karena ini persaingan kita untuk kebaikan Karena bukan kita persaingan untuk duniawi Bukan kita menjual sesuatu yang sifatnya dunia Tetapi ini untuk peramalan kita Tambahan amal kita Untuk kembali pada Allah SWT Mengajak orang-orang dekat kepada Allah Cukup banyak malam hari ini saya sampaikan Karena perlu Karena yang nonton juga mungkin ada Iwan-iwan yang sempat berhianat Iwan-iwan yang pindah perguruan Karena di al-hikmah ini Diajarkan jujur Sedangkan Ya pemirsa Yang oknum-oknum yang pindah perguruan Ini rata-rata mereka tidak puas Karena kita jujur Contoh kejujurnya seperti ini Di al-hikmah dibolehkan atraksi Yang boleh dilihatkan adalah Tenaga dalamnya Mentalnya saja Berlaku hukum fisika Untuk yang lain Tidak perlu dilihatkan Biarlah jadi kenyataan di lapangan Terserah Allah membantu pertolongan kepada kita Itulah namanya ma'una Tetapi di perguruan tertentu Justru diperlihatkan Diperlihatkan Bukan lagi menjadi sebagai contoh Tapi malah Dibumbu-bumbui dengan sesuatu yang Sifatnya manipulasi Trik Sugesti dan sebagainya Dan ini yang kita sesalkan Jadi Bukan hanya di satu perguruan Kita kritisi ini Iwan-iwan yang Di al-hikmah Aceh Yang ada di al-hikmah Palembang Mungkin yang Ke perguruan lain Yang sifatnya sama Sama keilmuan Sadarlah sebelum terlambat Karena dunia ini sementara Kemudian semua yang kita dapatkan Yang akan dimintai Pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa ta'ala Sayang sudah mendapatkan ilmu Tidak bersyukur Kufur jadinya Sudah didapat lebih Kita merasa Kurang Kurang-kurang terus Memang wajar manusia kurang Tapi Ditambah dengan yang Sifatnya untuk melengkapi Misalnya kita belajar ilmu fikih lagi Belajar ilmu Nahu Belajar ikro lagi Kalau yang belum bisa Bisa ngaji Begitu Jadi jangan Kita Berada Di dalam satu Keilmuan yang sama Sehingga Membandingkan Nah ini yang terjadi Oknum-oknum Iwan kita Di Aceh Di Palembang Di Jakarta Jadi Sehingga membandingkan Dalam Kitabnya Syih Burhadin Ta'alim-ta'alim Mengatakan Adab berguru Itu salah satunya Adab berguru itu adalah Kita Tidak merendahkan guru Tidak menyakiti hati guru Tidak membandingkan guru Itu adab berguru Karena Al-adabu faukal ilmi Ilmu itu tergantung Adab murid kepada gurunya Ketinggian ilmu itu Tergantung adab Kekurangan Pak Basri Dalam mengijazah Ikhwan-ikhwannya Atau nanti Pak Saipudin Jadi perawat di Banyu Asin Kekurangan cara Tertutupi Sebabnya Ridhonya guru Yang mengesahkan Kekurangan kita Tertutupi oleh Guru-guru di atas kita Karena ridhonya guru Kepada kita Makanya Adab ini penting Adab nomor satu Di dalam fikir Mazhab Syafi'i Bicara awal adalah Adab Bab adab Jadi nanti dulu Kita belajar ini Adab dulu Jadi Jangan Kita Pengen ilmunya Pengen banyak ilmu Yang kita dapatkan Tapi dengan yang Menurunkan ilmu Tidak beradab Nah ini Jadi ini Harus kita Buka Karena ini Perguruan Seni bela diri Sufi Sufi itu berarti Orang-orang yang mencintai akhirat Orang-orang yang selalu berzikir Kepada Allah Orang-orang yang tidak bohong lagi Kata Abah Haji Iskandar Al-Hikmatu tidak bohong Kalau kamu bohong Al-Hikmahnya Nol Nah kalau Al-Hikmah masih Ngebohongin orang Bukan Al-Hikmah Makanya tolong Ihwan-ihwan Yang mana kurang puas Bertanyalah Kurang puas dengan Pak Basri Misalnya Dengan Pak Taufik Dengan Pak Saybudin Misalnya Bertanya Kurang lagi tahu Ada guru di atas lagi Tanyain lagi Jadi Jangan malu bertanya Tapi lihat situasi guru Pada saat bertanya Karena adab juga adalah Tidak boleh Bertanya kepada guru Di saat guru sedang lelah Guru sedang capek Ya Tunggu Guru dalam keadaan dia tenang Bertanyalah Seperti itu Dalam adab belajar Mudah-mudahan Malam hari ini Adalah malam Bagi Kita semua Untuk mendapatkan berkah Dari Allah Subhanahu wa ta'ala Ya Harus dijelaskan sampai Kedalaman Harus kita Betul-betul Membuka masalah ini Sehingga kita Yang belum Belum terjadi Menjadi ikhwan yang durhaka Ikhwan yang hianat Itu dapat berpikir Seribu kali Karena putus Sanan ilmu Putus berkahnya ilmu Durhaka kepada guru Putuslah ilmunya Walaupun mental Mentalnya baik Di lapangan itu Kejadiannya Tabrak mobil kamu Iya Tetujah Nah itu tidak boleh Tapi kalau ilmu ini Kita tetap Tekzin kepada guru Tetap beradab Meskipun kita Tidak pacat Ngetes sekalipun Tidak pacat mental Tidak pacat kita Ngetes amarah suci Tetapi Ilmu ini tetap akan Ada dibuktikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala Namanya Ma'una Pertolongan Allah Jadi harus yakin ilmu ini Kunci ilmu ini adalah Keyakinan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!